Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, kini kita ada di segmen Create Up dan tema kali ini mengenai eksplorasi peluang startup penyedia smart vending machine. Sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Brian Imawan, beliau adalah CEO dari Jamstart Indonesia. Halo Mas Brian. Halo Mas. Apa kabar? Baik, apa kabar juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, semoga kita sehat selalu ya Mas Brian ya. Ya. Oke, jadi Jamstart ini adalah penyedia vending machine untuk klien, tapi juga punya produk minuman sendiri, kalau nggak salah kopi ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Oke, mungkin Anda bisa elaborasi sedikit, Jamstart Indonesia itu apa, berdirinya, kapan, dan lain sebagainya, baru kita nanti bahas yang lain Mas Brian. Oke ya, kalau di Jamstart ini memang kita dari 2018, kalau kita nggak menganggap kita ini cuma vending machine, tapi kita ini lebih ke smart vending machine gitu, jadi kita menyediakan fasilitas di kantor-kantor untuk supaya karyawan itu bisa snacking dan kopi dengan lebih affordable, lebih convenient, seperti itu Mas. Oke, what makes it so smart Mas Brian dibandingkan dengan vending machine yang lain? Oke, satu ya semua ini sudah terkoneksi dengan internet ya, jadi kita bisa monitor semua online, semua payment juga di digital, dan terakhir ini tuh sudah ada kecerdasan buatannya, jadi yang mengatur kapan harus di-reveal, kapan harus di-maintenance, itu semua sudah by system untuk menghindari stock out dan menjaga kualitas. Baik, itu yang akhirnya membedakan vending machine Jamstart dengan vending machine yang lainnya begitu ya. Oke, kalau dilihat bagaimana Anda melihat vending machine ini sebagai marketing tools yang cukup catchy lah untuk masyarakat Indonesia, that's why mungkin permintaannya belakangan cukup meningkat. Ya, jadi kalau di Indonesia kan memang belum banyak vending machine yang pakai di Jepang gitu, tapi jadi ini something new untuk orang Indonesia dan ketika mereka coba ternyata convenient sekali gitu. Nah, kalau kita lihat sih kita pengennya ini lebih dari sebuah hanya marketing tools, tapi kita pengen ini menjadi bagian dari lifestyle orang Indonesia gitu, jadi setiap hari bisa beli, senaik dengan lebih convenient gitu. Karena beberapa tahun yang lalu saya ingat banget begitu ada vending machine mulai bermunculan di Indonesia, walaupun memang di luar negeri sudah sangat sering muncul gitu ya, sudah banyak digunakan begitu. Tapi pada saat awal-awal muncul kita yang belum terlalu terbiasa dengan membeli sebuah produk, dengan menggunakan mesin tanpa berinteraksi dengan orang yang menjual gitu ya. Itu ada-ada apa namanya semacam proses transisinya lah. Nah, mungkin Anda bisa sampaikan sedikit, proses transisi itu juga dialami oleh jumpstart juga nggak sih? Bagaimana sebutnya masyarakat belum yang terlalu siap, tapi ada excitement-nya tersendiri, penasaran juga? Atau seperti apa? Iya, jadi dulu memang pas awal kita mulai itu lebih pada belum mengenal ya ini mesin apa gitu, nama vending machine mereka juga nggak tahu. Nah, ketika mereka mencoba, mungkin waktu itu masih ada rasa takut gitu, ini nanti kalau ada kendala seperti apa gitu, dan waktu itu payment-nya juga masih cash kan, ada ribet. Gitu ada digital money, semua lebih gampang, lebih seamless, dan juga kita membantu dengan customer support, jadi kalau misalnya ada kendala, pasti kita full refund gitu, no passion ask. Jadi, ya itu membantu, menghindari rasa takut, dan juga ya waktu itu kita sebenarnya membantu membuat behavior juga ya untuk penggunaan digital, uang digital di Indonesia gitu. Oke, baik. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu, concernnya adalah bagi masyarakat kalau pakai vending machine, ini kembaliannya gimana gitu, karena masih pakai uang cash. Sekarang sudah pakai uang digital begitu ya. Oke, pemintaan klien sejauh ini seperti apa growth-nya mungkin bisa disampaikan, at least dari tahun 2002 hingga 2023, itu perbandingannya seperti apa, Mas Brian? Ya, jadi kebetulan pas kita ketika pandemi juga masih tumbuh, sebelum pandemi itu kita 400-an unit, ketika 2022 itu kita ada 1.700, sekarang kurang lebih akhir tahun kita confident bisa di atas 3.000 unit. Jadi, memang permintaannya cukup meningkat, terutama setelah pandemi. Baik, klien-klien dari sektor mana saja yang nampaknya ini melakukan request ataupun mungkin permintaan yang cukup signifikan di tahun ini. Kita akan lanjutkan untuk sejarah berikut ini ya, Mas Brian ya. Dan, Pak Bersa, tahun bersama kami, sejarah kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan saya masih berbincang bersama Mas Brian Imawan, beliau adalah CEO dari Jumpstart Indonesia. Mas Brian, sejauh ini klien yang cukup sering permintaannya untuk menggunakan vending machine dari Jumpstart Indonesia, sektor mana dan pola kerjasamanya seperti apa untuk mereka yang kemudian, I don't know, semacam meminjam alat vending machine-nya dari Jumpstart Indonesia, kemudian juga men-stickery vending machine-nya oleh brand mereka. Nah, itu kerjasamanya seperti apa? Iya, jadi kalau awal-awal memang yang paling banyak menerima kita itu ya startup ya, karena kan banyak anak mudahnya. Tapi belakangan ini ke usaha-usaha yang konvensional, ke pabrik, itu juga sudah mulai menerima kita dan meminta, karena mereka lihat benefit-nya itu sangat bagus. Dan memang untuk kantor kita itu sangat fleksibel, jadi kita tuh tidak ada men-charge apa-apa ke kantor. Kantor dapat mesinnya free, kita yang lakukan maintenance, kita yang isi uang, karyawan bisa membeli sendiri, dengan harga lebih affordable, seperti itu. Nah, kalau ada brand yang pengen kerjasama juga bisa, jadi nanti kita bisa collapse bareng, misalnya di co-brandingan bareng-bareng, bisa jualin produk mereka. Oke, artinya ada beberapa mekanisme kerjasama yang bisa dilakukan begitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk produknya sendiri kan Anda juga memang punya produk kopi sendiri ya, beverage sendiri gitu. Nah, itu pertumbuhannya seperti apa, Mas Brian? Kalau dari kita ya, lumayan baik ya. Di Indonesia kan ya mulai semakin banyak kopi gitu, jadi kita melihat kita bisa bareng-bareng, grow up dengan industri kopi untuk memberi tahu kalau kopi Indonesia tuh kualitasnya bagus banget gitu. Oke, artinya dengan harga yang terjangkau, tapi secara kualitas dari kopinya sendiri, ini sangat baik, apalagi layanannya dengan teknologi yang canggih, lebih praktis, dan juga higienis juga gitu ya? Iya, betul. Oke, cakupan layanannya sejauh ini ke kota mana saja, Mas Brian? Kita udah di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan Surabaya. Kita lagi tambah juga untuk ke Malang, ke Jawa Tengah, sama ke Jawa Tengahnya Semarang, Jogja gitu. Pertimbangannya untuk bisnis seperti Anda, itu apa sih untuk menentukan, oke, saya akan penetrate ke satu kota ini gitu misalnya. Itu pertimbangannya apa aja? Kalau kita sih melihat lebih ke densitas kotanya, lalu dari umur populasinya, dan penetrasi uang digitalnya ya. Jadi karena kita nggak mungkin bisa kalau cuma sendiri membangun satu kota, tapi kalau kita digitalisasi bareng-bareng, teman-teman pemerintahan, teman-teman startup lain gitu, kita lebih banyak sekali gitu. Baik, oke. Karena infrastruktur digital dan juga listrik juga ini sangat penting sekali untuk bisnis dari Jumpstart. Oke, kalau tidak salah di bulan Mei ya, mendapatkan pendanaan, betul Mas Brian? Iya, betul. Oke, nah dampak dari pendanaan ini terhadap operasional perusahaan, seperti apa Mas Brian? Jadi kalau dari kita sih, kita mendapatkan pendanaan ini untuk mempercepat juga penyebaran mesinnya. Jadi kita kan kemarin itu baru 1.700 mesin, kita pengen grow into 10.000 mesin, tapi ya kalau kita tidak didukung partner, kita mungkin lebih lama gitu. Jadi selain uangnya, juga kita ya berharap bisa barang-barang meningkatkan ekosistem dengan partner investor kita yang baru. Oke, artinya untuk penggunaan dari si pendanaan sendiri, untuk ekspansi, penambahan vending mesin, atau seperti apa? Iya, betul. Lebih musik kepada penambahan vending mesin, untuk membuka area baru, seperti itu. Oke, sejauh ini sudah profit, Mas Brian? Sudah amin, Mas. Sudah ya? Oke. Ada target soal pendanaan, ataupun mungkin profitabilitas berikutnya? Ya kalau dari jam start, kita sih ke depannya pengennya sih, kalau bisa kita sampai ke IPO, target kita ya kalau bisa di 2027, dan pengennya juga kita go internasional, sehingga cuman di Indonesia. Itu artinya menjadi sebuah target jangka panjang untuk jam start sendiri ya? Iya. Oke, ngomongin soal bisnis, tentunya ceritanya nggak akan manis terus, ada challenge yang tentunya dihadapi gitu ya. Apa saja challenge-challenge tersebut, dan bagaimana jam start Indonesia cope dengan challenges tersebut, Mas? Oke, challenges ya banyak yang satu, dulu itu orang Indonesia tidak mengerti soal vending, jadi pertama kali kita nyebarin satu dua mesin aja tuh susah banget gitu, jadi sekarang sudah lebih baik. Kemarin COVID juga berdampak cukup drastis ya, kita juga turun sampai 90 persen, tapi kita di tim selalu kita positive thinking, kita selalu mencari opportunity di balik COVID, ya salah satunya kita buat fitur kayak touchless, purchase, jadi beli nggak pakai menyentuh mesin sama sekali, dan kita justru pikir mesin ini bagus justru untuk di saat COVID, orang nggak perlu ngantri di luar, tapi bisa beli di dalam gitu. Jadi kalau dari kita, ya seperti itu kita selalu coba melihat, pasti ada opportunity di balik setiap challenges. Opportunity yang di-cater oleh inovasi begitu ya, karena kalau melihat opportunity saja, tapi kemudian tidak dihadirkan inovasi, ini juga akan lewat gitu aja. Baik, Mas Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk jam start Indonesia, sampai jumpa Mas Brian. Ya, terima kasih Mas. Baik, salam menarik pemirsa perbincangan tadi bersama jam start Indonesia, dan kita akan update terlebih dahulu pergerakan IHSG dari awal pembukaan CS1, hingga saat ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, dari data RTI, pemirsa ya, untuk IHSG saat ini berada di zona hijau, dapat tanda saksikan di layar televisi, pemirsa. Sementara itu, untuk salam-salam yang masuk ke dalam jajaran top gamers, diantaranya adalah ada DMMX, ada GTBO, Hoki, Isap, HAJJ, ada BRP, TWH, Nasi, dan PTMP. Berikutnya juga ada GAMS, dan juga PACK, ada LMAX, GIA, GMFI, BUL, BBYB, dan juga NOBU. Ya, pemirsa sudah 90 menit, kami menemani Anda dalam Power Breakfast, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wicky Adrian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!